Nah guys, ini juga ada gulai kambing. Lihat guys, juara. Kuahnya, 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 kuahnya ya. Yes, that's right. Dan ternyata Mike isinya banyak banget ya guys. Sebelum kita makan, raci dulu pakai jeruk nyipis biar agak asem-asem ya guys. Biar endul dan bawang goreng. Kita kucurkan. Dan nanti aku pakai sambal. Ini kita cobain dulu ya. Kita udak-udak dulu nih. Ada babat, ada usus. Cez, lihat dong Cez. Ini sum-sumnya tuh udah menggugah selera banget. Lihat tuh. Coba dikecerok. Ini kecerok tuh sum-sum. Ini diserodot enaknya. Sok mangga. Kecerok. Nganat. Hmm. Dia tuh udah baru makan sum-sum dibikin nampen loh guys. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Luar biasa. Jeroan-jeroan? Nggak, belum pernah juga. Yuk guys. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Uhuy. Sekali suap ada paket komplit dalam mulutnya guys. Guys. Uahnya itu guys. Rempahnya bener-bener enak sekali loh guys ya. Terus. Jeroannya. Kustusnya. Membuncah. Babatnya. Membuncah. Wuih wuih. Ini sih ancaman loh. Dan aku suka banget ketika aku masukin jeruk nipis ini. Ternyata tuh rasanya tuh semakin keluar. Seger. Rasanya asemnya tuh semakin seger dari si gula ini. Jadi aku mau nambahin lagi supaya semakin seger. Nih. Saya pribadi. Makan dulu ya. Bismillahirrahim. Gila guys. Ini dagingnya tuh sama mereka tuh sengaja gak dihabisin banget. Biar kita tuh ada seninya. Ada eksennya. Untuk menggeronggotnya ya. Menggeronggot itu. Kucurin. Wuih wuih. Wow. Wow. Ini adalah sate sapi. Uh gaya kami. Wuih wuih wuih. Tuh liat guys ya. Tomatnya, rawitnya, bawang merahnya. Rawitnya. Bawang merahnya juara sih. Uh. Aku mau cobain dulu yang originalnya ya. Yes. Look at that ya. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar banget sih kalo sate sapinya banyak pecintanya. Daging sapinya tuh empuk dan bumbunya tuh bener-bener meresap banget. Dia punya tekstur. Aku suka banget loh Mike. Ya. Dan bumbunya tuh memang meresap dengan sempurna guys. Manisnya, gurinya, sama kelembutan dagingnya tuh menurut aku ini salah satu sajian sate yang harus banget kalian cobain. Dan kamu pernah nanya gak sih kenapa bumbu sate itu bumbu kecapnya selalu ada bawang merahnya. Kenapa? Karena begitu kita makan pake dagingnya, dia tuh ada sensasional eleganza gitu loh. Kayak oh my god. Dilemorisasi. Uh. Ngenah banget guys. Bumbu bakaran satenya yang sedap bikin aku langsung terpuyukau. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sate yang udah landas di mulut aku nih sambut pake nasi. Uduh, berbumbu kecap. Ah, ancaman guys. Daging sapinya gampang banget buat dijijit. Dan kita gak lupa campurin nasi ke bumbunya juga nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.